Anda masih bersama saya, Irfan Budiawan di seputar Badung, Raya Malam. Pemirsa, korban keracunan tutut atau keong sawah di Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi bertambah menjadi 55 orang. Hingga kini, sebagian korban masih dirawat di 4 rumah sakit di kota Sukabumi. Hingga Kamis pagi, korban keracunan tutut masih tergorek lemah di posko kesehatan yang disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Korban yang sebagian anak-anak tersebut dirawat intensif oleh petugas dari Dinas Kesehatan. Saat ini jumlah korban bertambah 10 orang menjadi 55 orang. Dinas Kesehatan bersama petugas Puskesmas akan menyisir sejumlah wilayah untuk mencari kemungkinan ada korban lainnya. Terkait kasus ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan kejadian tersebut menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Kalau lihat dari dua saja sudah bisa. Sudah biasa tebal, ini kan baru pertama kali ini keracunan tutut. Biasanya dari hajatan biasanya. Makanya kita ada antisipasi lebih, terutama dari pihak populusnya, untuk memantau, mengotopsi jenazah. Ya, hal ini benar-benar keluarganya tadi kita sudah datangi untuk bisa menerima. Karena ditakutkan kejadian seperti ini untuk yang memakan tutut untuk menjadi warning. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Harun Al-Rashid, mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pemetaan di area yang terindikasi sebagai lokasi yang terkena keracunan tutut. Menurutnya bukan tututnya yang menjadi penyebabnya, tetapi bumbu masak yang dipakai dalam memasak tutut tersebut. Rata-rata yang keracunan yang putih kabupaten Sukabumi yang berasal dari bumbu masak, ternyata bumbu masak yang sudah terkontaminasi oleh jamur. Dalam arti bumbu masak yang sudah jadi. Kenapa sejauh ini sudah ada pemeriksaan terkait bumbunya ataupun tututnya sendiri? Kalau sampel, setiap kejadian yang keracunan di sini pun memang menunjukkan bahwa itu akibat daripada bumbu masak. Sebelumnya, puluhan warga di dua desa, yakni desa Sukamanis dan Citamiang, kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, mengalami gejala muang, pusing dan muntah, serta rasa nyeri di perut setelah mengkonsumsi tutut atau keong sawah. Satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat keracunan tersebut.